Marhaban Ahlal Nawadi Sohihul Bukhari namanya jami' Itu artinya memuat semua topik agama Mulai dari akidah ada Dari tafsir Al-Quran ada Akhlak ada Etika ada Hukum figi ada Itu namanya jami' Jami' artinya encyclopedia Secara keseluruhan Ada pun sunan Sunan ini Kitabul Hadith Al-Muratabu Ala Abwa Bil Fikhi Kitab hadith yang disusun Untuk membahas Bab-bab Fikhi Itu namanya sunan Sunan Abi Daud Sunan Tirmizi Sunan An-Nasai Sunan Ibn Maja Itu bahas hadith-hadith yang mereka kumpulkan Cenderung membahas masalah Fikhi Nah Abu Daud ini Nama aslinya Sulaiman Bin As'as Asijistani Lahir di kota Sijistani Yang ada di Afganistan Lahir pada tahun 202 Hijriah Wafat 275 Hijriah Kitab yang terkenal beliau adalah Sunan Abi Daud Beliau ketika sudah menyusun kitab Sunan Abi Daud Diceritakan oleh Diceritakan oleh Tajurin As-Subki Yang lahir pada tahun 727 Hijriah Wafat 771 Hijriah Dalam kitabnya Tobaqatu Syafi'iyatil Kubra Fa'innahu arada ala Ahmad bin Hanbal Daud Termasuk golongan ulama ahli hadith Ulama ahli hadith dan ahli Fikhi Ada dua nama ulama ahli hadith Yang namanya Abu Daud Ada Abu Daud Namanya Abu Daud At-Toyalisi Abu Daud At-Toyalisi Kalau tadi Abu Daud Asijistani Nama aslinya Sulaiman bin As'as Lahir di Sijistani Meninggal di Basro Lahir di Afganistan Meninggal di Iraq Di Basro Ada pun Abu Daud kedua Namanya Abu Daud At-Toyalisi Namanya Sulaiman bin Daud Sulaiman bin Daud Lahir pada tahun 133 Hijriah Wafat pada tahun 204 Hijriah Lahir di Basro Meninggal di Basro Lahir di Iraq Meninggal di Iraq Dan beliau ini Sezaman dengan Imam Syafi'i Beliau diantara Guru-gurunya adalah Sofyan Al-Thawri Sofyan Ibn Uyayna Abdurrahman Bin Mahdi Yahya Al-Qabtan Ibn Mubarak Sofyan Al-Thawri Ini guru-guru beliau Tawbahatnya beliau adalah Guru-guru Yang sezaman dengan Guru-gurunya Imam Syafi'i Jadi satu zaman Walaupun Abu Daud Usianya lebih tua Abu Daud punya kitab Namanya Musnad Abi Daud At-Toyalisi Jadi kita mudah Membedakan dari nama kitab Kalau disebut Sunan Abi Daud Itu yang dimaksud Abi Daud As-Sijistani Kalau disebut Dalam kitab hadith Musnad Abi Daud Itu yang dimaksud Musnad Abi Daud At-Toyalisi Karena di beberapa kitab Mereka hanya sebut Abi Daud Sehingga kita bingung Abi Daud siapa ini Yang Sijistani At-Toyalisi Padahal Ketika mengetahui kitab mereka Itu mempermudah Kita mengenal mereka Ketika disebut Sunan Abi Daud As-Sijistani Ketika disebut Musnad Abi Daud At-Toyalisi At-Toyalisi Ini adalah Juba Julukan At-Toyalisi Adalah julukan Karena beliau sering Menggunakan Juba Namanya Juba Toyalis Al-Imam Al-Zahabi Yang lahir 673 Hijri Wafat 748 Hijri Dalam kitab Ensklopedia Sejarah Para ulama Dan sahabat Nabi Berjudul Syiaru A'lami Nubala Memberikan julukan Kepada beliau Al-Hafiz Al-Kabir Sohibu Tosanif Hafiz Besar Ulama yang aktif Mengarang kitab Sohibu Tosanif Beliau Menyebutkan Di dalam kitab tersebut Katabtu An-Alfi Şeyhin Imam Zahabi Menukil Ucapannya Abu Daud At-Toyalisi Saya menulis Dari Seribu Guru Jadi gurunya Seribu orang Gurunya beliau Seribu Seribu Kalau Ibn Zawzi Al-Bugdadi Mengatakan Katabtu Saya menulis Al-Bugdadi Al-Bugdadi Al-Fa Al-Fi Hadifin Saya menulis Saya menulis Al-Bugdadi Disinilah kitab Kitab beliau Menjadi kitab Yang standarnya Dibawa Kutubusita Abu Daud At-Toyalisi Beliau Menurut Para ulama Kekurangannya Di dalam Menulis Musnad Mengandalkan Mengandalkan Hafalan Bahkan Ada ulama Mengatakan Ada seribu Hadis Yang keliru Tapi ini Dibantah oleh Ulama lainnya Tidak sampai Seribu Yang keliru Ini Sejarah singkat Ulama Yang bernama Abu Daud Ada Abu Daud Sijistani Ada Abu Daud At-Toyalisi Tidak